Halo Bro, jumpa lagi di IPM Motor Bro Disini saya mau membagi tutorial Atau cara mengecek guide Jadi di motor Yamaha Jenis Yamaha Itu kadang keluhan starter ringkol itu ngelos Atau gak mau ngopling ya Bro Jadi fungsinya ini Kampas ganda ini ya Ini saat muter ke kiri Itu harus Los Bro Jadi kalau muter ke kanan Itu harus nahan Jadi gak boleh Muter kanan kiri ini loss kayak gini Jadi saat diputer ke kanan Itu harus nahan Ke kiri harus Los Jadi kalau ke kanan ke kiri Los Nanti Saat di starter ringkol Itu juga akan ngelos Bro Jadi disini kita cek di bagian mangkoknya ini Ini harus bagus Dan bagian kampas ganda ini juga Usahakan bagus Bro Kalau memang ini Kalau memang kampas ganda ini udah Jaraknya sama mangkok itu udah jauh Itu ya lebih baik diganti Bro Jadi penyebabnya di guide ini Atau Bitingan Di tempat saya Ini usahakan normal Bro Jadi kalau kita cek kayak gini Itu ke kiri Kita puter ke kiri Itu harus ngelos Dan ke kanan itu harus nahan Jadi usahakan di bagian Dose ini Ini bagus Bro Gak ada goresan Atau gak ada Cacat Terus di bagian Ini Yang melingkar ini Ini ada Sejenis plastik Ini usahakan bagus Jangan sampai ada retak Atau Pecah Kadang di bagian Ini Ini kadang pecah Kalau starter ringkolos Dan disini ini ada Per Disini ada Tiga per Jadi fungsinya Tiga per Ini untuk menahan Jadi saat Kalau motor bunyi Itu menahan Jadi Gak akan ngelos Sama ada Kayak gotri ini Kayak gotri ini Juga usahakan Gotri nya bagus semua Kalau memang udah Ada cacat Lebih bagus Dikanti Bro Jadi usahakan gotri sama Per Tiga Tadi Usahakan Ada semua Bro Jadi nanti biar Waktu diengkol Itu gak ngelos Dan buat jalan Dan buat jalan itu Enggak Menger Untuk pemasangan Usahakan per ini Bro Ini yang ujung itu menghadap ke kiri Bro Jadi usahakan Per ini Tiga ini Tadi Itu ujung di Ke kiri Ke arah kiri Jadi untuk pemasangan tinggal kita tinggal tekan kayak gini Ini Untuk pemasangan Per Kita tekan Biar untuk pemasangan Lebih mudah Kayak gini Setelah terpasang kayak gini Bro Terus Per Tiga ini ya Ini harus menghadap kayak gini Ini Menghadap ke kiri Jadi nanti saat Dipasang Bos ini Ini usahakan Digeser-geser kayak gini Untuk Pemasangannya Bro Kalau udah masuk kayak gini Kita tinggal cek Kita puter ke kiri Dan ke kanan Kalau ke kiri Itu loss Kalau kita puter ke kanan Itu harus nahan Jadi untuk pengecekan guida ini Atau beatingan ini Ini harus Seperti ini Bro Kalau mempunyai masalah Stuttering call itu loss Jadi kebanyakan di stuttering call itu loss Ini di bagian guida ini Ini ada yang pecah Kadang gotri haus Atau bosnya Sudah rusak Sudah haus juga Jadi untuk pengecekan Untuk stuttering call loss Di bagian kampas ganda ini Atau Di bagian Kopling ganda Oke Bro Itulah penjelasan dari saya Tentang permasalahan stuttering call loss Di Vega ZR Puisa di Jupiter juga bisa Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.